Beredar uang kertas pecahan 100 rupiah bergambar Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi melalui unggahan sebuah akun di aplikasi TikTok. Korporat Sekretari PT Bank Negara Indonesia TBK atau BNI Mukarom menanggapi beredarnya unggahan tersebut, yang juga menuliskan uang 100 rupiah tersebut dikeluarkan Bank Negara Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa berita tersebut adalah hoaks atau berita yang tidak relevan dengan fungsi dan kewajiban BNI. Ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunews.com pada Senin 11 Juli 2022. Dia menjelaskan sejarahnya pada tahun 1968, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dengan status sebagai Bank Umum Milik Negara. BNI bukanlah bank sentral yang memiliki tugas dan kewajiban seperti yang dipegang Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral, kata Mukarom. Sementara itu sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2011, tentang mata uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah. Pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, percatakan pengeluaran pengedaran, pencabutan dan penarikan sampai dengan pemusnahan bungkasnya. Terima kasih telah menonton!